Intro Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai polemik bagi sebagian kelompok oleh pemerintah dianggap memiliki segudang manfaat bagi pemulihan ekonomi terutama di saat pandemi COVID-19 saat ini. Salah satu masalah yang kerap menjadi ganjalan dalam investasi diantaranya perizinan usaha yang dianggap rumit, persyaratan investasi yang memberatkan, hingga pengadaan lahan yang sulit. Dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berharap Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi magnet bagi negara-negara sahabat dan korporasi internasional untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga internasional maupun korporasi. Tentunya kehadiran lembaga ini akan diawasi dengan sesuai dengan tata perundang-undangan yang ada. Untuk menunjang peningkatan investasi dalam negeri, pemerintah akan membentuk lembaga pengelola investasi sebagaimana yang disepakati dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, lapangan pekerjaan dan nilai investasi dapat terus meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan. Pemirsa kembali di Prime Show with Irak Usno. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos. Dan nanti kita akan juga berhubungan dengan Ketua Komite Ketenaga Kerjaan, Kadin Bob Azam. Mbak Nining, selamat malam Mbak Nining. Selamat malam. Ya, Mbak ini kan sebenarnya pada saat perumusan Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman dari Serikat Pekerja dilibatkan. Nah harusnya itu kan ada pembahasan juga pasal per pasal begitu ya. Kenapa sekarang yang ada Serikat Pekerja malah rame-rame berdemonstrasi Mbak? Ya, pertama perlu saya luruskan, saya klarifikasi ya agar tidak salah persepsi. Sejak dari awal kami sebagai organisasi yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, memang tidak pernah diajak secara terbuka sejak dari awal. Kita tahu itu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah dari berbagai macam media sosial. Dari statement-statement pembantu-pembantu Presiden waktu itu. Nah kemudian bicara tentang dihitung-hitung, pekerja yang mudah didapat dan mudah di PHK. Terus Menteri Tenaga Kerja juga menyampaikan tentang persoalan bagaimana ke depan upah buruh berdasarkan satuan atau jam. Sebentar Mbak Nining, kita tidak masuk dulu ke sana ya Mbak. Kita mau mengklarifikasi karena ada beberapa aliansi atau Serikat Pekerja yang memang diajak untuk membahas ini. Nah kalau Mbak Nining tadi mengaku kalau dari Serikat Pekerja yang Mbak Nining pimpin ini tidak diajak secara langsung. Tapi tetap ada yang sebenarnya diajak berdiskusi tentang ini ya. Sebenarnya diajak berdiskusi itu kan mensosialisasi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ketika sudah mendekati diserahkan kepada DPR. Kalau sejak dari awal pelibatan publik sebagai organisasi Serikat Guru, di kementerian itu ada 10 konfederasi organisasi Serikat Guru. Salah satunya konfederasi Kasbi adalah tidak pernah terlibat. Itu yang kemudian harus kami klarifikasi gitu loh. Jangan pemerintah mengundang itu ketika sudah mendeserahkan kepada DPR menyampaikan sosialisasi. Beda partisipasi publik dengan sosialisasi. Oke Mbak Nining ya, saya dapat poinnya di sana. Jadi untuk konfederasinya Mbak Nining memang tidak diajak walaupun dari beberapa itu mengatakan bahwa memang sudah ada yang juga turut serta membahas pasal per pasal. Oke selanjutnya Mbak Nining, ini kan banyak sekali beredar hoax di mana-mana selama 2-3 hari ini. Apakah kemudian dari konfederasinya Mbak Nining begitu ya berusaha mencari tahu lebih lanjut mengenai hoax yang beredar. Jangan-jangan turun ke jalan karena mendapatkan informasi yang salah Mbak. Sekarang saya mau sampaikan, sejak dari awal ketika kita mempertanyakan 13 Januari kami datang ke DPR RI. Waktu itu ditemui pimpinan Balai Pasuratman. Kemudian kami mempertanyakan apakah rancangan undang-undang ini sudah masuk ke DPR atau ini inisiasi siapa. DPR menyampaikan ini siur murni dilakukan oleh pemerintah. Maka aksi pada saat 13 Januari kami menyampaikan agar DPR penuh kehati-hatian agar tidak begitu tergesa-gesa menerima apalagi melakukan pembahasan terhadap perancangan undang-undang kita kerja. Kalau dikatakan diajak bahas pasal per pasal sama sekali kami tidak pernah diajak bicara. Mbak Nini sebentar, sebentar. Pertanyaan saya sebenarnya adalah kan selama teman-teman Serikat Pekerja ini berdemo ini banyak sekali berseliwaran hoax ya. Berita-berita palsu dan mungkin juga tidak sebenarnya tidak punya dasar kebenaran. Jangan-jangan teman-teman Serikat Pekerja ini kemudian turun ke jalan karena tidak ada klarifikasi atau tidak mendapatkan informasi yang sejernih-jernihnya tentang ini. Apakah ketika turun itu sudah mencoba mencari tahu apa sih yang sebenarnya isi dari pasal-pasal yang mungkin diperdebatkan itu. Jadi gini, sebelum diserahkan kepada DPR kami berusaha mengakses untuk mendapatkan secara resmi dari pemerintah. Tapi kami tidak pernah diberikan akses, tidak pernah dikasih draftnya. Jadi waktu sebelum diserahkan kepada DPR itu kami mempertanyakan kepada pemerintah apakah ini waktu itu kan ada draft berselihiran. Kami kemudian sempat bertanya dan pernah melakukan demo. Pemerintah pada saat itu menyatakan itu HOAP. Ketika sudah diserahkan kepada DPR kami menerima draftnya itu kami sandingkan antara Undang-Undang 13 dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang kemudian disampaikan oleh pembantu Presiden, apa yang kemudian dianggap HOAP ternyata faktanya benar gitu. Oke, Mbak Nining sebentar. Berarti, sebentar. Kita berarti harus masuk kepada pertanyaan saya berikutnya. Saya ingin tahu apakah Pak Bob sudah bersama kita, Pak Bob Azam? Sebentar Mbak Nining, saya tanyakan dulu. Apakah sudah bersama Pak Bob Azam belum bisa tersambung? Kami masih punya kendala teknis dalam hal ini. Saya akan lanjut kepada Mbak Nining. Mbak Nining, ini sekarang pertanyaan adalah berarti apa sih sebenarnya Mbak? Pasal-pasal gitu ya, atau isu utama yang dipertanyakan begitu oleh teman-teman serikat pekerja, sehingga ini menimbulkan demo besar-besaran hingga saat ini. Apa saja Mbak? Ini saya punya contekan sebenarnya Mbak, karena ini sekian banyak pasal, sulit sekali untuk kemudian kita langsung sama-sama pahami. Silakan Mbak, apa yang terutama pasal-pasal yang menjadi keberatan dari serikat pekerja? Iya, pertama waktu masih berat di DPR gitu ya, kami menyampaikan bahwa keberatan bahwa peran dan fungsi pemerintah dan DPR ini bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, itu yang pertama Mbak. Artinya di konstitusi, iya sebentar dulu, kan ada pesan bahwa di dalam konstitusi kita bagaimana pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dimana pada saat itu adalah pasal 59 dihapus dari Undang-Undang Ketengah Keterajaan, kan gitu. Kami tandingkan antara erosita kerja. Artinya ke depan bagaimana liberalisasi tentang persoalan tenaga kerja, tenaga kerja yang menjadi PHK yang mereka hari ini rentan, semakin rentan. Oke, sebentar Mbak, sebentar satu-satu. Mbak Nining kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama tadi Mbak Nining bilang apa? Apakah ini soal pasal 59 itu adalah berkaitan dengan pasal pekerja kontrak ya Mbak? Betul? Iya, PKWT dan Alihaya. Oke, PKWT. Nah, ini kan kemudian saya dapat draft dari Kementerian Tenaga Kerja begitu Mbak. Kalau keberatan teman-teman karena apa? Karena dianggap kemudian pekerja kontrak ini bisa selamanya dan sewaktu-waktu itu diputus hubungannya ya begitu oleh yang memberi pekerjaan. Apakah itu keberatannya? Ya, pertama gini. Ketika kita bicara tentang persoan relasi, karena kan akan ada terjadi relasi ketimpangan. Nah, ketika pemerintah tidak lagi memberikan payung hukum, kepastian hukum tentang kepastian kerja, tentu ini akan membuat guru semakin rentan. Posisinya sekarang itu kita sebenarnya menghendaki bagaimana pemerintah dan DPR ini lebih fokus terhadap bagaimana melakukan penghentian PHK setiap dan perampasan hak guru yang terjadi di masa pandemi. Oke, sebentar Mbak. Mbak Nining sebentar. Ini saya mendapatkan dokumen dari Kementerian Tenaga Kerja sekali lagi ya Mbak. Jadi ini bukan saya hanya bacakan saja. Terkait dengan status kontrak Mbak, itu kan yang dikatakan yang beredar adalah HOAX bahwa status pekerja bisa kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Padahal sebenarnya di dalam pasal itu harus justru pekerja kontrak dilindungi hak-haknya sampai pekerjaan selesai dan setelah kontrak berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi. Apakah ini diketahui oleh Mbak Nining dan teman-teman Mbak? Apakah ada dokumen yang diberikan kemudian untuk mengklarifikasi HOAX yang muncul di kalangan serikat pekerja? Persoalannya Mbak, kita tidak diberikan oleh pemerintah dan DPR ke apa yang kemudian dalam detik-detik mengenai akan disahkan. Kan gitu, kami masih membandingkan drop undang-undang cita kerja dengan undang-undang 13. Nah, ketika itu kemudian tidak ada pembahasan secara terbuka, tiba-tiba ketuk palu dan kita tidak tahu isinya apa gitu kan, ini kami meyakini bahwa kalau memang itu dikembalikan kepada undang-undang 13 gitu ya, kenapa harus dipaktakan di dalam undang-undang rancangan, apa, RU Cipta Kerjanya, dalam undang-undang cita kerja. Oke, Mbak Nining, sebentar Pak Azam ini sudah bersama kita, Pak Bob Azam. Selamat malam Pak Bob, Ketua Komite Ketenagaan Kerjaan KADIN. Pak Bob, bisa mendengar saya Pak? Bisa, bisa. Ya, Pak Bob saya bersama Mbak Nining Elitos, tadi sebelum Pak Bob Azam bergabung, Mbak Nining itu mengatakan satu, sebenarnya ini ada cara ketika ini diundangkan, tidak cukup sosialisasi atau penjelasan yang diberikan kepada para buruh gitu, atau serikat pekerja. Yang kedua juga yang menjadi concern, salah satu concern utama gitu, adalah soal waktu kontrak yang katanya tidak bisa terus-menerus dan tidak akan pernah bisa diputus, kalaupun diputus, itu nanti akan merugikan pekerja. Pak Bob Azam, terkait dengan soal kontrak ini, pemahaman Bapak sebagai pengusaha bagaimana ya Pak? Apakah memang seperti itu? Ya, sebelumnya selamat malam dulu nih sama Mbak Nining, udah dua kali ketemu Mbak Nining ya. Apa kabar Mbak Nining? Baik ya. Baik. Jadi, masalah kontrak ini kan kalau saya lihat ya, sebenarnya yang diatur di Undang-Undang 13 kan nggak semuanya tidak berlaku, masih tetap berlaku. Ya, bahwa kontrak itu untuk pekerjaan yang sekali selesai, ya. Nah, mengenai waktunya kan, saya nggak tahu apakah nanti akan diatur di dalam PP atau seperti apa, tetapi yang jelas, di kontrak ini ada satu tambahan, ya, yang diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak, yaitu, dia akan mendapatkan kompensasi setiap satu tahun. Dan ini sebelumnya tidak ada ya Pak Bob? Sebelumnya belum ada. Jadi yang kita tangkap itu itu, gitu. Oke. Pak Bob, Mbak Nining, berarti pada soal pasal 59 itu, ada kompensasi setiap tahun yang tadinya tidak ada. Dan ini justru menguntungkan teman-teman dari serikat pekerja atau buruh. Yang harus terus dijaga sebenarnya adalah pada peraturan turunan mengenai waktunya. Nah, ini Mbak Nining mungkin teman-teman memang harus lebih melihat secara detail, begitu. Karena tadi Pak Bob juga mengatakan ini yang belum ada ya Pak? Oke. Mbak Nining, Pak Bob, ini saya harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada beberapa pasal yang menjadi konsen utama dari serikat pekerja, begitu ya. Pemirsa Prime Shop with Irakusna akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. What next? Sesudah bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.